Halo anak-anak ibu di rumah, jumpa lagi dengan ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara pembelian aktifa tetap dengan pembelian tunai. Nah, sudah siap belum belajarnya? Yuk kita belajar sekarang! Perolehan aktifa tetap dengan pembelian tunai Aktifa tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktifa tetap itu termasuk harga yang tercantum di dalam kuitansi dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktifa tetap tersebut siap untuk dipakai. Paham ya? Kita lanjut. Nah, jika dalam pembelian tunai itu ada potongan maka potongan tunai akan mengurangi harga beli. Harga beli yang sudah dikurangi dengan potongan ditambah dengan biaya yang dikeluarkan itulah yang dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi, itu disebut dengan harga perolehan. Contoh soal satu. Dibeli mesin pabrik seharga Rp45 juta. Biaya tambahan yang terkait PPN sebesar Rp5 juta 500 ribu. Premi asuransi sebesar Rp450 ribu. Dan biaya pemasangan mesin sebesar Rp1 juta 200 ribu. Maka, harga yang disetujui dapat dihitung dengan cara kita lihat penyelesaiannya ya. Pertama, harga beli Rp45 juta ditambah dengan PPN Rp5 juta 500 ribu ditambah dengan premi asuransi Rp450 ribu ditambah dengan biaya pemasangan Rp1 juta 200 ribu. Nah, seperti konsep yang tadi, harga beli ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktifa tersebut siap digunakan. Itulah harga perolehan yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi, setelah kita tambahkan ini, total harga perolehannya adalah Rp52 juta 150 ribu. Nah, jurnal yang dibuat karena ini dibelinya secara tunai jadi mempengaruhi kas, maka kas akan berkurang. Kas berkurang kita taruh di kredit sebesar Rp52 juta 150 ribu. Karena kita membeli mesin, maka mesin bertambah. Mesin bertambah ditaruh di debit sebesar Rp52 juta 150 ribu. Nah, mudah kan? Tinggal kalian menambahkan harga beli ditambah dengan biaya semuanya. Lalu jurnalnya, mesinnya bertambah taruh di debit, kasnya berkurang ditaruh di kredit. Itu contoh soal satu. Bu lanjut ya, contoh soal dua. Sebuah perangkat komputer merek Samsung dibeli dengan harga Rp5 juta 500 ribu dan mendapatkan potongan tunai sebesar 5 persen. Biaya tambahan untuk install komputer siap dipakai sebesar Rp150 ribu. Berapakah harga perolehan komputer tersebut? Nah, di sini ada potongan. Jadi, pertama kita tulis dulu berapa harga belinya. Harga beli sebesar Rp5 juta 500 ribu. Nah, seperti penjelasan di awal, ketika ada potongan tunai, maka potongan tunai itu akan mengurangi harga beli. Potongan tunainya 5 persen, jadi 5 persen dikali dulu dengan Rp5 juta 500 ribu. Hasilnya adalah Rp275 ribu. Nah, baru harga belinya Rp5 juta 500 ribu dikurangi dengan Rp275 ribu. Jadi, nilainya Rp5 juta 225 ribu. Ditambah dengan biaya install komputer. sebesar Rp150 ribu. Nah, total harga perolehannya menjadi Rp5 juta 375 ribu. Jadi, jurnal yang dibuat adalah peralatan bertambah ditaruh di debit sebesar Rp5 juta 375 ribu. Kas berkurang ditaruh di kredit sebesar Rp5 juta 375 ribu. Paham ya? Contoh 1 dan contoh 2 itu berbeda. Contoh 1 tidak ada potongan, jadi semua harga beli ditambah dengan biaya. Sedangkan contoh 2 ada potongan pembelian. Dan ada biayanya juga. Jadi, harga beli dulu dikurangi dengan potongan tunai, baru ditambah dengan biaya. Nah, harga perolehan itulah yang dimasukkan ke dalam jurnal. Tentang ya? Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini ya. Materi tentang cara perolehan aktifa tetap dengan pembelian tunai. Selamat belajar ya. Sekian pertemuan hari ini ya. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan tetap ikuti proses pembelajaran secara daring. Bye!